Intro Merdeka 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 Ada apa kak? Kok merdeka merdeka? Ah adik-adik ingat kita sudah masuk di bulan apa? Pinter Ya di bulan Agustus Dan bulan Agustus adalah bulan yang istimewa untuk bangsa Indonesia Kenapa? Karena di bulan Agustus Tepatnya 17 Agustus Kita merayakan kemerdekaan Indonesia Adik-adik selamat datang Selamat bergabung di Kabaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Hari ini Minggu 4 Agustus 2024 Bersama dengan Kak Lina dari GKI Ciciro Dan Kak Enka Saragi Dari GKPS Jikopo Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Hari ini dengan penuh suka cinta Kita naikkan tujuan Hari ini Hari ini harinya Tuhan dengan dasar Indonesia Hari ini hari ini harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari kita bersuka ria Hari ini hari ini harinya Tuhan Mari kita bersuka ria Hari ini hari ini harinya Tuhan Kita naikkan tujuan ini di dalam bahasa Toraja Kita naikkan tujuan ini di dalam bahasa Toraja Alayate Alayate Alonapua Alonapua Mai komi mai Mai komi mai Pasende Pasende Sende Alayate Alonapua Mai komi mai Pasende Alayate 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 Alonapua Berikan salam Berikan salam pada orang di sekitar kita dengan penuh suka cinta Kita naikkan lagu ini di dalam bahasa Batak Langkah Saberni 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 Tuhan Alenai Tuhan Betahe 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 Marlus Rohhade Saberni Alenai Tuhan Betahe Marlus Rohhade B, sadarion, sadarion, arini, Tuhan. Dan ke-8 di tahun 2024. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Hari ini kami mau sekolah minggu. Berkati kami supaya kami boleh menaikkan pujian menyenangkan hati Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih senang jadi anak Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita. Untuk jadi anak Tuhan. Nggak boleh sombong. Nggak boleh males. Nggak boleh berbohong. Nggak boleh marah-marah. Wah banyak yang Tuhan mau kita lakukan hal yang baik. Adik-adik. Marai dengan penuh sukacita. Kita naikkan hujan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan. Nggak boleh sombong. Sombong. Sombong-sombong. Itu dosa. Sombong-sombong-sombong. Itu dosa. Sombong-sombong-sombong. Itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong-sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Tidak boleh sombong. Sombong-sombong. Itu dosa. Sombong-sombong. Itu dosa. Sombong-sombong. Itu dosa. Anak Tuhan. Tidak boleh sombong. Sombong-sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan. Tidak boleh sombong-sombong. 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 Itu dosa. Sombong-sombong-sombong. Itu dosa. Sombong-sombong-sombong. Itu dosa. Anak Tuhan. Tidak boleh sombong. Adik, adik yang dikasih oleh Tuhan. Yesus Kristus. Tiba saatnya. Lepas kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Betul sekali. Pintar. Adik-adikku sayang. Yuk mempersiapkannya. Kita naikkan pujian. Tuhan. Dengar doa Tuhan. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah. Karena aku belum dewasa. Tuhan dengar doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Nah adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kau mengizinkan kami untuk mendengar firmanmu melalui YouTube channel. Biar roh kudusmu bekerja dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Dari sekolah Minggu di Bina Warga. Ketemu lagi dengan aku, Kak Eta. Dan teman kita. Halo. Selamat hari Minggu. Adik-adik. Selamat hari Minggu di sekolah Minggu di Bina Warga. Hari ini kita punya tema yang keren banget loh. Temanya apa, Kak? Temanya, Tuhan tidak ingin kita... Kita apa, Kak? Sabar, kita merah. Tuhan tidak ingin kita sombong. Wah, bagus ya, Kak, temanya. Bagus, bagus banget. Cocok buat kamu yang... Yang apa, Kak? Enggak, yang gak apa-apa. Kita ambil dari Kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Nah, adik-adik. Dikisahkan pada zaman itu, zaman setelah Nuh ya adik-adik ya, beranak cucu, banyak manusia-manusia yang semakin berkembang di... Bumi ini. Betul, Kak. Seperti itu. Betul. Pita Merah tolong dengerin dulu. Jangan nyelak melulu. Baik. Padahal waktu itu, manusia hanya satu bahasanya. Tidak seperti sekarang. Bahasanya banyak sekali. Ayo, Pita Merah sebutin bahasa di dunia ada berapa. Hah? Yang betul, Kak? Bahasa di dunia? Aduh, bahasa di Indonesia saja aku tidak hafal. Aku cuma bisa bahasa Indonesia. Walah, kasian ya Pita Merah. Nanti adik-adik cari deh di Google berapa jumlah bahasa yang ada di seluruh dunia saat ini. Nah, adik-adik seperti itu. Sehingga sebenarnya ada tuh sejarahnya di Alkitab. Kenapa bahasa di dunia sekarang jadi banyak sekali. Nah, selanjutnya adalah... Apa, Kak? Keren kan? Apa sih? Pokoknya keren. Apanya yang keren? Ih, Pita Merah suka ngacau. Orang kakak lagi mau jelasin cerita waktu dulu bahasa di dunia cuma satu. Tiba-tiba jaman. Iya, tapi ini keren. Apa ya adik-adiknya yang keren? Ih, masalah gak tahu. Astaga. Ada yang tahu gak adik-adik di situ siapa sih maksudnya dia yang keren-keren tadi? Ah, iya kan adik-adik ya. Apa? Oh, jam tangan. Hehehe, betul. Ah, pintar tuh. Yang baju bunga-bunga. Jam tangan. Waduh, Pita Merah beli jam tangan. Betul. Baru beli kemarin. Rolex. Ah, Rolex. Waduh, yang betul aja. Nih kak, aku punya jam baru. Wah, aku belinya kemarin. Aku belinya di Grand Indonesia. Kakak tahu gak Grand Indonesia di mana? Di mana ya, pasti di Indonesia lah. Iya, ini aku beli. Tokonya keren. Ayo, adik-adik. Punya gak? Jam seperti aku nih. Tuh, keren kan? Wah, Pita Merah gak boleh begitu. Adik-adik juga pasti punya. Tapi gak sampai kayak kamu, Nora. Dipamer-pamer. Ditunjuk-tunjukin begini. Pangan kecil, jam gede. Eh, ya Rina aja. Orangku mau pamer. Emang gak boleh. Emang salah. Emang dosa. Nah, begitu tuh adik-adik tuh. Penyebabnya bahasa jadi banyak sekali sampai sekarang ya gara-gara kayak si Pita Merah ini. Apa? Iya betul tuh yang baju kotak-kotak. Kamu sombong. Kamu pamer-pamer. Nah dulu juga seperti itu adik-adik. Menara Babel didirikan manusia. Sebenarnya kalau tujuannya tidak untuk menyombongkan diri, mungkin Tuhan tidak marah ya adik-adik ya. Tapi mereka punya niat mau menyombongkan diri. Merasa mereka lebih hebat dari Tuhan. Akhirnya Tuhan marah. Dan akhirnya yang satu tadinya masih paham. Ambil sekop. Ya, diambil sekop. Ketika Tuhan marah, yang satu bilang ambil sekop. Yang itu ngambilnya pasir. Karena bahasanya udah dikacaukan sama Tuhan. Akhirnya apa? Ya berantem. Kok bisa begitu kak? Kenapa? Ya karena kayak kamu tadi sombong. Pamer-pamer jam apa? Olang jam bongan aja, jam rusak aja. Kakak, kan kita lagi ceritanya gitu loh. Oh, tapi kamu sebenarnya sombong nggak? Nggak ah, aku nggak mau sombong. Nanti aku bahasanya kacau. Betul. Nah adik-adik, seperti itu kita tidak boleh sombong. Sebenarnya sombong itu apa ya? Kita tanya sama Pita Merah dulu. Sampai di mana ya tadi Pita Merah? Sampai di, tidak boleh sombong. Dan sombong itu maksudnya apa? Kak? Nah adik-adik ada yang tahu nggak sombong itu apa? Wah bener. Iya kak, bener tuh kak. Yang baju garis-garis. Sombong suka pamer. Wah, betul, betul. Apalagi sekarang di medsos. Semua dipamer. Padahal belum tentu betul. Nah bener kan? Tadi juga Pita Merah begitu. Pamer-pamer jam tangan. Padahal jam tangannya rusak sebenarnya. Ah, kakak buka rahasia aja. Bikin malu. Ah, malu nih, malu nih, malu. Ih, siapa suruh pamer-pamer. Nah adik-adik, kita nggak boleh sombong ya. Nah, apapun itu juga, baik kita dapat sepatu baru, baju yang bagus, nilai yang bagus. Apapun juga berhasilan atau hal-hal yang kita miliki. Apa sih kak? Maksudnya nggak boleh disombongin? Ya nggak boleh. Coba tanya Pita Merah. Ayo Pita Merah, masih mau sombong nggak? Pamer-pamer. Padahal jam rusak begini dipamer-pamer. Hah, nggak ah. Aku takut. Nanti Tuhan marah. Kan udah ada sejarahnya. Tuhan marah mengacaukan bahasa. Sehingga bahasa jadi banyak sekarang. Harus bisa bahasa Inggris, Prancis, East. Ah, udah banyak benar. Tuh, dia aja bu yung-yung banyak banget. Apalagi kakak ya. Nah, adik-adik seperti itu. Apalagi jaman kita sekarang jaman internet, medsos. Iya, nggak semua orang perlu tahu juga sih ya. Kita baru makan di restoran mahal. Kita baru masuk mall mahal. Kita baru mahal-mahal. Tuh, tahu dia kalau yang kayak gitu. Kamu begitu sekarang? Nggak. Maksud saya, nambahin aja kak. Kak, aduh jangan sensi dong. Ya, ya, ya. Oke, oke. Siap, siap. Nah, kita mau sama-sama belajar dari kisah Menara Babel. Agar apa? Pita Merah? Tidak. Sombong. Kan ada lagunya. Sombong. Udah-udah nggak usah dinyanyiin nanti. Nyanyiin sama MC aja yang bawa pujian kita, yang bawa cerita aja. Oke, kak. Nah, sekarang adik-adik sama Pita Merah bareng-bareng ngucapin. Aku tidak mau sombong. Seperti itu ya. Bisa, Pita Merah. Pita Merah dulu ya. Siap, kak. Satu. Aku dulu ya. Iya, kamu dulu. Aku Pita Merah tidak mau sombong. Sombong. Ayo adik-adik sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Aku tidak mau sombong. Nah, pinter. Hebat adik-adik di bina warga. Pinter-pinter dan rendah hati semua. Wah, bagus tuh adik-adik di bina warga. Nah, kita mau masuk ke ayat hapalan ya, adik-adik. Ayat hapalan kita diambil dari Amsal 21, ayat 4. Ayo, silakan Pita Merah. Kamu bacakan. Baik, kak. Ayat hapalan Amsal 21, ayat 4. Mata yang congkak dan hati yang sombong. Yang menjadi pelita orang pasir adalah dosa. Wah, panjang banget, kak. Iya, gak apa-apa. Gak boleh mengeluh. Memang seperti itu ayat hapalannya. Pita Merah tahu enggak maksudnya apa tadi? Mata yang congkak, hati yang sombong. Itu dosa. Betul. Ya, adik-adik. Tadi sudah sebutkan sama Pita Merah. Kodnitmen atau janji untuk tidak sombong. Nah, adik-adik dari kelas Batita, PK, sampai kelas besar, pasti bisa dibantu oleh Tuhan dan Rok Kodus untuk membuat kita tidak jadi yang... Yang apa? Pita Merah. Tidak jadi anak sombong, kak. Tapi anak yang rendah hati. Betul. Yuk, kita berdoa, kita mau tutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak sombong belajar dari apa yang terjadi kepada orang-orang di zaman Babel. Kiranya engkau menolong kami dan adik-adik melalui Rok Kodusmu untuk kami hidup dalam kerendahan hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo, Pita Merah, kita pamit undur. Selamat hari Minggu, adik-adik semua. Aku dan Kak Ita pamit undur. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus berkati. Daaah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia. Yang ke-79, binawang kamu mengadakan lomba. Yaitu lomba membuat kerajinan tangan. Bagaimana syaratnya? Coba kita lihat video berikut ini. Tuhan Yesus Kristus dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari kita bisa makan. Itu adalah berkat Tuhan melalui orang tua kita. Kita bisa sekolah, kita bisa bermain dan sehat. Semua adalah kebaikan Tuhan untuk hidup kita. Saat ini, sebagai ungkapan syukur, kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop titik pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik biasanya beribadah. Atau minggu depan ketika adik-adik pergi sekolah minggu, amplopnya dibawa masukkan dalam cantum persembahan di sekolah minggu. Mari adik-adik kita naikkan ujian. Aku bawa dan berikan persembahanku kepada Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan, juru selamanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan, juru selamanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan, juru selamanku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahanku di dalam doa. Juga kita naikkan doa setiap saat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami boleh sekolah minggu, walaupun melalui online bina warga. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menguji nama Tuhan. Boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Juga kami boleh mengumpulkan persembahan. Semua berkat adalah dari kasih setia Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih kalau kami punya keluarga yang saling mengasihi. Kami bisa bersekolah di tempat yang tersedia pada saat ini. Dan kami boleh menikmati hidup sebagai kanak-kanak dengan penuh sukacita. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Di bulan ini kami boleh merayakan sukacita. Karena kami boleh merdeka sebagai bangsa Indonesia. Namun kami sebagai kanak-kanak. Supaya kami boleh mempersiapkan diri. Kami berjuang untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dengan melakukan yang terbaik. Dari kami sekolah sampai nanti kami besar. Untuk bertanggung jawab di dalam kemajuan bangsa ini. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Supaya mereka juga boleh menjalankan tugas. Dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa untuk gereja. Untuk lembaga-lembaga Kristen Katolik. Untuk semuanya boleh bekerja sama. Untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk bina warga. Untuk Kak Hendra dan tim guru sekolah minggu. Yang setia melayani kebaktian sekolah minggu online. Tuhan berkati supaya kami selalu tetap kompak, setia, penuh dengan serkan cita di dalam melayani. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita tadi belajar dari Kak Eta dan si Pita Merah. Yaitu bahwa kita tidak boleh sombong. Wah, seperti bangsa ketika itu yang ingin membangun menara yang tinggi sampai ke langit. Mereka sombong. Mereka bisa menyatakan mereka mau melebih alam. Adik, kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh sombong. Ayo kita katakan, saya tidak mau sombong. Saya tidak mau sombong. Jadilah anak yang murah hati, penuh kasih. Yang mau berbagi dengan sesama. Enggak. Memamer-pamerkan. Aku dong. Kamu mah apa? Kamu mah orang miskin. Aku dong orang kaya. Tidak boleh. Adik-adik. Tapi kita harus bilang sama teman-teman. Halo teman-teman. Kita semua adalah anak Tuhan. Kita harus hidup dengan rakun. Tidak boleh sombong. Tidak boleh malas. Yuk dengan penuh semangat. Mari adik-adik kita naikkan kejian. Mungkin cinta satu sama yang lain. Mungkin cinta satu sama lain. Itulah maunya Tuhan. Rendah hati setara maktama. Itulah maunya Tuhan. Tunjukkan. Tunjukkan. Saksikan. Tuhan minta buktinya. Tunjukkan. Saksikan. Tuhan minta buktinya. Tunjukkan. 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 Tuhan minta buktinya. Mungkin cinta satu sama lain. Itulah maunya Tuhan Mendahati setara matama Itulah maunya Tuhan Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya 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 Akhirnya, Kalina, Pak Eta Dan seluruh tim guru sekolah Minggu Bina Warga Mengucapkan, selamat hari minggu Adik-adikku sayang Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa minggu depan Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton